hai 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 Kalau seperti ini kelihatan 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 Saya buka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami dari kelompok 7 Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kami buat Pertemakan Church Memory Sebelumnya kami akan membacakan nama anggota kelompok kami Yang pertama ada Muhammad Afan Ridha Nomor NIM 20 11 33 92 Yang kedua ada Eka Lutfiana Astuti NIM 20 11 34 21 Ada Indah Megalestari 20 11 33 85 Yang keempat Wisnu Dwi Handono NIM 20 11 34 22 Hermawan Wahyu Aji Wisnu Saputro NIM 20 11 33 83 Yang keenam yaitu saya sendiri Mama Zaka Zulkarnain 20 11 33 82 Untuk bagian pengertian Church Memory Saya persilahkan untuk anggota lain yang membacanya Halo? Halo? Oh yaudah saya yang baca terata Oke pengertian Church Memory Church Memory itu adalah Memory yang berukuran kecil Bersifatnya adalah temporary Walaupun ukurannya kecil Namun kecepatannya tinggi Dalam terminologi hardware Istilah ini biasanya Merucuk pada memory yang tinggi Menjebatani aliran data Antara proses memory Dengan proses utama Yaitu RAM Yang biasanya Maaf instrupsi ya Itu slide-nya gak gerak loh mas Gak gerak? Iya Masih di halaman utama? Iya masih di Church Memory Oh iya sebenarnya Baru-baru udah Udah mas Oke gini aja Saya ulangi untuk pengertian Church Memory Church Memory adalah Memory yang berukuran kecil Sifatnya temporary Walaupun ukurannya kecil Namun kecepatannya sangat tinggi Dalam terminologi hardware Istilah ini biasanya Merujuk pada memory yang Tinggi Menjebatani aliran data Antara prosesor Dengan memory utama Or RAM Yang biasanya memilih Kecepatan lebih rendah Fungsi dari Church Memory itu sendiri Ya menyimpan data Sementara atau instruksi Yang diperlukan oleh prosesor Gampangnya Church Memory berfungsi Untuk mempercepat akses data Pada komputer Karena Church Data Atau informasi yang tak diakses Oleh suatu buffer Sehingga meringankan Sebuah prosesor Jadi dapat disimpulkan Fungsi memory church Itu adalah Mempercepat akses data komputer Meringankan kerja prosesor Menjebatani perbedaan Kecepatan antara CPU Dan memori utama Dan mempercepat kinerja memori Untuk struktur sistem memory Akan dibacakan oleh Indah Megalistari Silah Baik saya akan melanjutkan Dengan struktur sistem memory Elemen Rancangan Rancangan Case Memory S1 Z atau kapasitas Muffing Function Atau fungsi Pemetaan Tiga Replemen Algoritma Atau Algoritma Pengganti Yang keempat Read Read Valid Yang kelima Block Atau ukuran block Yang keenam Number of case Atau jumlah case Lanjut Letak case memory Di komputer Yang satu Case internal Prosesor On chip Jenis ini Kecepatan Aksesnya Sangat tinggi Dan harganya Sangat mahal Hal ini Bisa terlihat Pada prosesor Yang berharga mahal Seperti F4 F3 AMD Aton Dan sebagainya Semakin tinggi Kapasitas Case memory Semakin mahal Dan semakin cepat Prosesornya Yang kedua Case external Prosesor Atau Off chip Case memory Yang terdapat Di luar prosesor Berada pada Motherboard Memory Jenis ini Kecepatannya Atau Akses sangat tinggi Meskipun Tidak Secepat Case memory Jenis pertama Yang ada di Memory Prosesor Semakin besar Kapasitas Semakin mahal Atau cepat Hal ini Bisa kita lihat Pada Motherboard Dengan Beraneka ragam Kapasitas Case memory Yaitu 256 Sampai 256 512 1 MB 2 MB Dan seterusnya Lanjut Prinsip kerja Case memory Cara kerja Dari case memory Yaitu Prosesor Membutuhkan Suatu data Pertama-tama Dia akan Mencari Pada case Jika data Ditemukan Prosesor Akan langsung Bangkit Dengan delay Yang sangat Kecil Tetapi Jika data Yang dicari Tidak Ditemukan Maka Prosesor Akan mencari Pada ram Yang kecepatannya Lebih redah Pada umumnya Case dapat Menyediakan Data Yang dibutuhkan Oleh prosesor Sehingga Pengaruh Pengaruh Kerja RAM Yang lambat Dapat Dikurangi Dengan Cara Ini Maka Back switch Memory Akan Naik Dan kerja Prosesor Menjadi Lebih Efficient Selain itu Kapasitas Memory Case Yang semakin Besar Juga Meningkatkan Kecepatan Kerja Komputer Secara Keseluruhan Dua Jenis Case Yang sering Digunakan Di Dunia Komputer Adalah Memory Casing Dan Discasing Implementasinya Dapat berupa Sebuah bagian Khusus Dari Memori Utama Komputer Atau Sebuah Media Penyimpanan Data Khususnya Yang dimiliki Tinggi Implementasi Memory Casing Disebut Sebagai Memory Case Dan Tersusun Dari Memory Komputer Jenis SDRAM Yang sering Tinggi Sedangkan Implementasi Discasing Menggunakan Sebagian Dari Memory Komputer Letak Case Memory Di Komputer Lanjut Kemudian Untuk Untuk Metode Akses Dalam Memory Ada Empat Metode Yang pertama Itu Sequential Access Direct Access Random Access Dan Associative Access Untuk Sequential Access Itu merupakan Metode Yang paling Sederhana Memory Ini Diorganisasikan Jadi Unit-unit Data Yang disebut Sebagai Record Akses Pada Memory Dibuat Kedalam Bentuk Urutan Linear Yang Spesifik Atau Jelas Untuk Memisahkan Record Yang Ada Dan Membantu Proses Pencarian Maka Digunakan Informasi Pengalamatan Mechanism Membaca Atau Tulis Digunakan Secara Bersama-sama Dengan Menuju Lokasi Yang Diinginkan Untuk Mengeluarkan Record Sequential Access Itu Sangat Beragamnya Waktu Akses Record Contoh Dari Sequential Access Adalah Akses Pada Pita Magnetic Dan Untuk Metode Akses Untuk Metode Direct Akses Itu Menggunakan Mekanisme Baca Atau Tulis Tetapi Setiap Record Dan Block Memiliki Alamat Yang Unik Atau Khas Berdasarkan Lokasi Fisiknya Contoh Dari Direct Akses Itu Adalah Akses Pada Disk Untuk Random Akses Metode Akses Memory Yang dilakukan Secara Acak Berdasarkan Alamat Yang Dipilih Secara Langsung Waktu Akses Pada Lokasi Tertentu Bersifat Konstan Dan Contoh Dari Random Akses Itu Adalah Sistem Memory Utama Untuk Metode Memory Yang Terakhir Itu Aksosiatif Akses Metode Akses Memory Yang dilakukan Dengan Mempertimbangkan Mekanisme Pemosisian Memory Berdasarkan Tiap Unit Atau Disebut Dengan Pengalaman Memory Setiap Word Dapat Ditemukan Berdasarkan Isinya Dan Bukan Alamat Waktu Pencarian Tidak Berganuh Secara Konstan Terhadap Pola Akses Contoh Dari Akses Adalah Memory Jazz Mapping Mapping Memory Mapping Atau Pemintaan Saluran Jazz Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Block Memory Utama Sehingga Diperlukan Algoritma Untuk Pemintaan Block Memory Utama Kedalam Saluran Jazz Selain Itu Diperlukan Juga Alat Untuk Menentukan Block Memory Utama Mana Yang Sedang Memakai Saluran Jazz Memiliki Fungsi Pemintaan Akan Menentukan Bentuk Organis Jazz Terdapat Tiga Metode Yang Diganakan Yaitu Pertama Pemintaan Langsung Tau Disebut Dengan Direct Mapping Pemintaan Langsung Adalah Teknik Yang Paling Sederhana Yaitu Teknik Ini Memetakan Block Memory Utama Hanya Ke Sebuah Saluran Jazz Saja Dua Pemintaan Asociative Atau Associative Mapping Pemintaan Asociative Mengatasi Kekurangan Pemintaan Langsung Dengan Cara Mengizinkan Setiap Block Memory Utama Untuk Dimuatkan Ke Sembarang Saluran Jazz Tiga Pemintaan Associative Jazz Atau Jazz Associative Mapping Pada Pemintaan Ini Jazz Dibagi Dalam Jumlah Jazz Selanjutnya Dilanjutkan Yang Laid Pemintaan 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 selamat menikmati Oh iya bagiannya mas Algoritma penggantian adalah suatu mekanisme yang lama dalam pemintaan langsung tidak diperlukan algoritma ini namun dalam pemintaan asosiatif dan asosiatif set algoritma pun penting untuk meningkatkan generasi satu memori banyak algoritma penggantian yang telah dikembangkan algoritma yang paling efektif adalah LRU yaitu mengganti blok data yang pertama berada dalam data dan tidak memiliki referensi algoritma lain adalah first in first out atau vivo yaitu mengganti blok data yang awal masuk kemudian less frequency user atau LRU adalah mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit teknik lain adalah algoritma random yaitu penggantian penggantian yaitu penggantian juga berada dalam pemakaian datanya memelainkan berada dalam plot dan berada dalam data sekian dari presentasi kami kita mulai sesi pertanyaannya perkenalkan nama saya Ditual Farizi NIM 20.11.3423 nah kan tadi sudah dibahas macam-macam metode akses memori ya pertanyaannya perbedaan sequential access dan direct access itu apa ya dan untuk kelebihan dan kekurangannya apa saja terima kasih jadi apa sequential dan direct oke ada lagi yang lain saya pak mau nanya pak baiklah saya gadingan nomor nama dengan NIM 20.9.34 3.4.08 gini kan tadi itu ada cara kerja LRU pada penggantian blok data nah cara kerja LRU ini bagaimana tepatnya terima kasih pak oke lanjut ada lagi ya masih ditunggu baru cuma masa dua orang yang dengerin banyak masa yang tanya cuma dua orang di dalam berkomunikasi itu ada atau ada element apa aja element dalam berkomunikasi dalam berkomunikasi harus ada saya mau nunggu ini pak saya ingin bertanya pak oke silahkan nama saya Tarik Rafi Farezi dengan NIM 20.11.34 jadi yang dimaksud dengan L1, L2, L3 case itu apa ya pak L1, L2, L3 case ya pak terima kasih pak oke kelompoknya sudah sudah dapet ya pertanyaannya ya gak usah ditunggu kapan kapan harus jawabnya sekarang boleh jawabannya sambil saya nunggu pertanyaan yang lain yo saya ingin bertanya pak yo soalnya kayak kecil ya pak halo tes nah saya ingin bertanya ini yang di bagian fungsi pemetaan oke disitu ada poin ketiga yaitu pemetaan asosiatif set nah itu dijelaskannya itu chestnya dibagi dalam sejumlah set nah saya ingin bertanya set itu apa dan apa-apa saja setnya terima kasih setnya oke yang ditanya setnya set asosiatif iya soalnya yang dijelaskan cuma jelasin apa dibaca ini chest dibagi dalam sejumlah set itu aja oke ya oke ada lagi saya kumpul ini pertanyaannya oke sudah mulai banyak nih ya yuk kita lagi ngomongin case ya tadi sudah dibanyak sekali disinggung sudah dibaca saya mau bertanya pak oh boleh silahkan ya nama saya Sandius Jantoro dengan name 20113367 saya mau bertanya tentang kan tadi dibilang di struktur sistem memori ada write policy itu apa fungsinya gimana write policy ya ya fungsinya apa oke ada lagi banyak nih saya mau menjawab pak ya gimana saya akan menjawab pertanyaan dari mas Atarik tadi oke yang dimaksud dengan L1 L2 L3 pada case yaitu case L1 itu adalah level 1 memori tercepat yang ada dalam sistem komputer L1 case memiliki data paling diputuhkan oleh CPU saat menyelesaikan tugas tertentu L1 biasanya naik hingga 256 namun beberapa CPU yang sangat kuat sekarang mendekati 1 MB sedangkan case L2 yaitu lebih lambat dari case L1 tetapi ukurannya lebih besar meskipun CPU yang lebih baru dan kuat cenderung bisa lebih dari 1 case L2 menyimpan data yang kemungkinan akan diakses oleh CPU pada sebagian besar CPU modern case 1 dan case L1 dan L2 hadir pada core CPU sendiri dengan masing-masing core terdapat pada case itu tersendiri selanjutnya case L3 adalah unit memory case yang terbesar dan juga yang paling lambat dapat berkisaran antara 4 MB hingga lebih dari 500 MB CPU modern memiliki ruang khusus pada dudukan CPU untuk case L3 dan membutuhkan ruang yang sangat besar terima kasih bagaimana atau sudah jelas sudah sudah cukup jelas terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 doang nih, 3, 4. Ada 4 orang. Mana nih? Yang 50 orang lainnya mana nih? Enggak ada. Yang taunya case itu ada di handphone aja. Di handphone. 4 orang nih. 8 orang, baru 9. Baru 10 ya. Cuma 10 orang yang tahu kalau case itu taunya pas ada di handphone. Coba sekarang, saya mau kasih tahu sesuatu. Case itu memori. Yang sudah tahu case itu memori, sebelum saya kasih tahu, ada? Case itu memori. Ada? Sebelum saya kasih tahu, dia ada tahu tuh. Case itu memori. Reset boleh. Cuma 9 orang ya. Kayaknya yang dengerin 9 orang. Baik. Oke, berarti semuanya sudah tahu ya. Oke. And basically, case yang kita mau bahas ini adalah memori ya. Memori. Terlepas dari, dari apa itu memori dulu. Secara harafiah, memori adalah penyimpanan, betul ya. Penyimpanan. Ini berbeda dengan penyimpanan utama. Seperti yang kalian saya tanya, pernah kemarin mungkin saya tanya. Kalau saya ngomongin memori itu, di penak kalian itu apa tuh? Ada bilang RAM, ada bilang hard disk ya, sepertinya. Ya, intinya adalah penyimpanan. Case itu adalah sebuah penyimpanan. Itu faktanya memang seperti itu. Jadi, dia punya fungsi untuk menyimpan sesuatu. Intinya gitu. Oke ya. Lower hand dulu, yang sudah. Nah, saya berangkat dari situ dulu. Nah, tadi sudah dibacakan sama kelompok 7. Kelompok 7 bahwa case itu memang sebuah memori yang punya ukurannya kecil. Nah, karena kecil, maka penyimpanannya terbatas, betul ya. Tapi, dia kencang. Nah, tapi dia kencang. Nah, pertanyaannya itu adalah, sekarang berarti kalau case itu adalah berupa penyimpanan, maka ada sebuah tempat, ya kan. Ada tempat, kan. Berarti ada fisiknya. Berarti ada fisiknya. Tapi, secara teknis, case itu berupa logik, juga bisa juga berupa satunya logik apa? Bisa berupa logik, yang satunya berupa fisik. Misalnya, ini contoh saja ya. Di handphone kalian, biasanya case itu yang diambil adalah secara logiknya. Logik itu berarti secara esensi fungsinya. Tapi, secara fisik. Nah, dia butuh tempat. Mau nyimpannya di sebelah mana? Nah, itu tempat secara fisik yang mungkin kita tahu. Ya, kayak RAM seperti itu. Nah, kita ya. Nah, basisnya gitu. ini kita adalah sebenarnya mau ngomongin memori yang awal-awal ini. Kita mau ngomongin, memang mau ngomongin sebuah memori. Jadi, oh ya, saya start dulu aja deh. Sing. Memori itu punya desain. Jadi, punya desain. kelihatan? Serius-serius gini? Oke. Nah, saya mau ngomongin dulu ke masalah trade-off dulu. Nanti ini urusannya hampir sama dengan kayak yang ke L1 yang bertanya tadi, L1, L2, L3. Nanti saya arahkan ke sana dulu. Jadi, memori yang kita akan bahas nantinya, ini secara fisik. Memang secara fisik bisa dilihat. Tapi kalau secara logik, mungkin kita hanya tahu kalau algoritmanya saja. Nah, kita ngomongin dulu tentang desain memori dulu. Sebelum jauh ke ngomongin case-nya. Memori sendiri ada yang disebut sebagai trade-off. Trade-off itu adalah apa namanya, sebuah harga yang harus dibayar jika terjadi sesuatu misalnya. Contohnya, Anda membayar lebih pada tukang ojek untuk Anda bisa menghemat waktu Anda berakat ke sekolah. Ya, di trade-off. Nah, memori itu juga gitu. Anda sudah tahu ya jasih memori. Nah, Anda paling kencang, paling atas itu adalah register, kedua adalah case, ketiga memori, magnetic disk, dan magnetic disk. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada case-nya? Harus kenapa ada register? Kenapa tidak jadi satu saja memori? Ini didasarkan karena komputer memiliki kecepatan yang sangat tinggi daripada device-device yang lainnya. Termasuk si RAM. Jadi, butuh jumlahkan. Anda bisa tahu ya. pernah pernah lihat ini enggak? Pernah nonton atau pernah main estafet enggak? Lari estafet yang pakai tongkat itu enggak? Tahu enggak? Pernah gitu enggak? Pernah, Pak. Pernah tahu lah ya. Intinya pernah tahu. Yang dilakukan saat pelari pertama akan memberikan tongkat estafetnya ke pelari kedua. Yang dilakukan pelari kedua penerima tongkatnya itu dia melakukan lari awalan. pelari awalan itu dia berlari dulu menyesuaikan kecepatan baru dia ngasih si pelari pertama baru ngasihkan ke ke apa namanya ke pelari keduanya atau ke pemain keduanya. Mana yang lebih cepat sampai? Yang diam dulu atau yang lari duluan? Ini logika gampang kan? Kamu ngasih tongkatnya pelari keduanya nunggu diem atau yang satunya pelari keduanya ikut lari dulu baru kamu ngasih waktu berlari kamu baru berhenti dia tetap lari. Mana yang lebih cepat? Ikut lari yang sambil lari, Pak. Yang sambil? Yang ngambilnya sambil lari ya? Betul ya? Betul ya? Benar, Pak. Konsepnya itu sebenarnya sama gitu. Sebenarnya kalau di estafet memang begitu, Pak. Harusnya di ikut lari dulu untuk menyesuaikan kecepatan lari-lari pertama setelah itu baru dia ngambil tongkatnya. Kenapa? Karena start itu butuh efek besar kan? Makanya dia lari dulu. Nah, sama juga di komputer. Komputer itu begitu. Si CPU itu dia punya kecepatan hampir 1 miliar per detik 1 miliar bit per detik untuk pasal perhitungan. Nah, padahal proses RAM-nya itu tidak sekencang itu. maka butuh penjembatan. Nah, mereka dia butuh jembatan. Nah, jembatan itulah yang disebut sebagai case atau memory tadi. Nah, ini tempatnya di case nantinya. Ini misal, komputer lagi mau mengeksekusi sebuah data. Maka data itu akan diambil. Datanya ada di mana? Datanya ada di memory utama. Loh, kalau ngambilnya langsung dari memory utama, maka prosesnya akan lama. Yang satunya sudah ongkang-ongkang, yang satunya baru packing, Yura ketemu. Ini kan sama halnya kayak gini. Kalau misalnya kalian cari, saya butuh cepat nih, karena buru-buru kebelet misalnya, toko barang, mana yang lebih anda suka? pelayanan di tokonya yang cepat atau yang nunggu? Sebentar ya, mas ya. Pak cariin dulu. Mana yang anda suka? Yang cepat kan, pastinya? Walaupun nggak secepat kalian. Kan gitu. Paling tidak kan lebih cepat daripada daripada yang lain. Seperti itu. Maka, komputer itu butuh butuh teman. Dia butuh teman. Butuh kecepatannya, butuh di-distarakan. Tapi nggak harus sama. Paling tidak, dia bisa ada di belakangnya. Nah, case itu termasuk yang tercepat. Maka, komputer bisa bisa menyeimbangkan kecepatannya. Dimana tuh caranya? Saat CPU saat mau melakukan ini, jadi saat data akan mau diambil, maka memori itu nggak perlu nggak perlu lama-lama. Jadi tinggal dia datanya dia sudah transferkan dulu ke case, nah CPU ngambil aja di case. Jadi CPU itu tidak secara langsung ngambil ke dalam memori. Karena itu akan membuat komputer menjadi lambat. Nah, ini dari case. Jadi paham ya? Jadi posisinya ada di mana tuh? Posisinya ada di antara CPU dan memori utama. Itu ya. Oke, sampai sini sudah ada bayangan case itu ada di mana secara fisik? Sudah ya? Baik, kembali ke tadi pertanyaannya. Itu ada L1, L2, L3. L1, L2, L3 itu adalah ini cuma leveling saja ya sebenarnya. Leveling dimana komputernya ini. Aduh, mana? Gue nggak kelihatan deh. Mana tadi gambarnya? Nah, ini dia. Nah, ini. CPU level 1, case level 2. Nah, itu sebabnya komputer kenapa ada dibuat seperti ini? Ya, untuk menyetarakan tadi. Yang ini lebih kencang, yang ini kurang kencang, yang ini kurang kencang, dan ini paling tidak kencang. Dari sini ngambil sini, dari sini ngambil sini, dari sini, kalau nggak ada dia baru ngambil. Nah, proses ngambil di sini disebut sebagai word transfer. Word transfer berarti dia ngambilnya per bitnya. per bitnya. Ingat, per bit. Lalu, lalu, dia ngambil dari main memory, dia per block. Nah, bedanya bit sama block, gini. Jadi, bit itu di dalam memory address, kelihatan nggak sih? Ini ada yang tanya tadi, Kelihatan ya? Jadi, ini case, yang sebelah sini case, yang sebelah kiri case, yang B itu dalam main memory, jadi memory itu yang disimpan adalah berupa bit-bit-bit. binary. Big bit binary. Alamat 1, 0, alamat ke 0, blablabla, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Yang satu ini diambil per block. Per block itu bisa dari 0 sampai ke 5, 0 sampai ke 10, salah satunya ya. Contoh, masukin, yang disimpan di dalam case, itu adalah bentuknya block. Setiap block dikasih penanda, yang disebut sebagai tag tadi, line-line nomornya. tadi ditanya, Pak, sebenarnya yang disimpan itu apa sih? Yang disimpan dengan bentuk binary. Binary itu apa? Macem-macem, bisa berupa data, bisa berupa instruksi, semuanya. Yang mulai dari on process atau back process, semuanya ada di situ. Pokoknya bentuknya adalah binary. Binary. jadi satu alamat address ini diambil 12345 baris, disimpan dalam satu block. Jadi disebutnya sebagai satu block. Bentuknya apa? Tadi, kalau di sini dalam bentuk word transfer, kalau di sini block transfer. Kalau word transfer, maka per bitnya dia akan jalan satu-satu. Misalkan ada 0101-101, makanya yang diambil 0101-101. Itu sebabnya dia butuh secepat. Tapi kalau di case, dia ambilnya per block. Yaudah, dari berapa nih? Ada 0101-101 block baris ke-1, baris ke-2 ada 0101-101. Nah, itu satu-satu block yang diambil. Blok sekalian. Tapi lambat jalannya memang. Karena track off di komputer, di track off di pada memory, ini ya, di track off di memory itu, memory jika memory itu semakin, saya kasih tulisannya aja deh. memory kalau semakin kencang, semakin kencang waktu accessnya, maka semakin mahal cost per bitnya. Itu sebabnya kalau kalian cari komputer dengan kecepatan access paling kencang, maka dia akan mahal. Kenapa? Karena ada memory yang kencang di sana. Ya, core i7, core i5, atau core i9, ryzen 7, semuanya akan kencang sebelum itu. Karena apa? Karena ada memory yang punya kecepatan access yang lebih tinggi. Kemudian, di bawahnya lagi, semakin besar kapasitas memory-nya, cost tiap bit-nya semakin murah. Semakin besar kapasitasnya, maka biasanya akan lebih murah. Ini terjadi pada terjadi pada yang paling gampang lah ya, hard disk piringan dengan SSD. Anda bisa beli hard disk 1 Tera, tapi Anda juga bisa membeli harga yang sama 256 Giga pada SSD. Tapi, itu, semakin cepat ya. Karena dia start off-nya yang pertama tadi. Semakin semakin mahal. Kemudian yang ketiga, semakin besar kapasitasnya, mata semakin lambat. Ini berpengaruh pada proses pencarian nantinya. Ini contohnya gini. Biasanya saya jatuhkan gitu. Misalnya, kalau saya cari orang, satu kelas, isi 60 orang, namanya Rudy, atau namanya Tony. Kalau dalam satu ruangan, 60 orang untuk memastikan salah satunya adalah namanya Rudy, saya harus gimana? Caranya. Saya mau mencari orang satu kelas, isinya 60 orang, tapi saya harus memastikan orang tersebut namanya Rudy. Caranya gimana? bertanya ke ketua kelas, Pak. Gimana? Bertanya ke ketua kelas, gitu, Pak. Tanya ketua kelas. Ada ketuanya. Ketua kelasnya, ketua kelasnya gimana caranya, Tony? Dari pendataan, Pak. Dari pendataan, ya? Oke. Berarti dalam waktu satu menit bisa, ya? Bisa ketemu, kan? Si namanya, nama tertentu itu. Betul, ya? Satu menit bisa ketemu, kan? Baik. Saya perlu luas ruangannya. Kalau dalam satu kelas, bukan satu kelas lagi, dalam satu gedung ada tiga kelas, saya cari nama yang sama, mas. Caranya gimana? Tanya ke tiap ketua kelasnya lagi, kan? Kelas satu, kelas kedua, kelas ketiga. Maka waktu yang saya butuhkan berapa? Minimal, maksimal, maksimal saya harus bertanya ketiga ketua kelas, kan? Iya, kan? Iya, kalau ketemunya di kelas pertama. Kalau di kelas kedua? Nah, itu yang dimaksud sebagai kapasitasnya semakin besar, maka semakin lambat waktu asesnya. ada loh memori memori yang paling gede aksesnya, paling gede kapasitasnya, melebihin dari hard disk yang sekarang, tapi prosesnya lambat banget. Ada, namanya. Fisiknya bukan pakai keringan lagi, dia pakai pita. Nah, itu nanti kita bahas di memori external dan internal. jadi itu threat of knowledge. Nah, itu yang ada di case. Nah, case ini termasuk memory. Kenapa saya keluarin ini? Biar tahu. Case itu memory. Jadi, konsepnya adalah dia menjembatani, menjembatani sebuah proses yang nantinya. Nah, konsep yang gini banyak diacu sama, secara logik, banyak dipakai oleh beberapa, apa namanya, beberapa aplikasi, diperlamentasikan pada beberapa aplikasi, yang menyebabkan, ini salah satu contohnya, yang menyebabkan mungkin prosesnya agak sedikit kencang gitu ya. Browser. di handphone kalian itu kan ada browser ini. Nah, di browser kalian itu kan mau buka apa, buka apa, tiba-tiba kencang sekali. Tapi, itu kan syaratnya, tapi jika pernah atau sering sekali dibuka. Jika tidak belum pernah dibuka, apa yang terjadi? Agak sedikit loading kan? Ya kan? Nah, itu yang terjadi semua. Oke? Nah, sudah dapat ya? Itu yang tadi yang saya maksud. Jadi, threat of-nya ada tiga. Makin kencang, semakin kencang makin mahal. Contohnya SSD itu. Semakin kencang akses di hard disk, di data hard disk, di HDD gitu ya. Penyimpanan skonderi, maka semakin mahal. Kemudian, semakin besar kapasitas memorinya, maka makin murah. Hard disk, gede itu. Kapasitasnya. Tapi, dia lebih murah daripada SSD yang lebih kencang. Dan lebih kecil. Karena lebih kecil, dia lebih kencang. Semakin besar, dia makin lambat. Itu jelas. Contoh, saya tentu contohin aja. Contohnya nanti, kalau kapasitasmu nanti semakin besar, besar banget, dan banyak lagi, banyak lagi isinya, isinya banyak. Handphone-mu. Handphone-mu, oke, mas. Keba. yang terjadi apa? Remote. Yang dilemoti, jangan salahin handphone-nya. Data-mu terlalu banyak. Gitu ya? Nah, sampai sini ya. Jadi, L1, L2, L3 itu, itu apa sih? Nah, itu memang adalah RAM atau memory yang memang diperuntukkan untuk menjembatani si prosesor itu. Karena kencang banget, diusahakan ada temannya yang agak tidak sedikit kencang. Walaupun bisa, tidak bisa menyanyi, tapi setidaknya mendekat. Oke, sampai sini. Anda bertanya dulu. Oke. Proses yang dimaksud tadi ya. Memory start-nya. hirarkinya seperti ini. Dan CPU, ada register, masuk case, case satu, memory, dan seterusnya. Nah, ini lebih lambat. Semuanya semakin dekat ke CPU, maka perusenya semakin kencang harusnya. Tapi kalau dari lebih jauh, maka semakin lambat. Maka itulah sebabnya dia butuh yang namanya jembatan. Yang disebut sebagai case. Baik. Sudah ya? Nah, karena ini sebuah, sebuah, sebuah penampung, maka harus punya yang namanya, apa namanya, pemetaan. Fungsi pemetaan. Nah, fungsi pemetaan ini ada direct, ada associative, dan set associative yang tadi ditanya sama temen-temen. Contohnya, saya sudah ngasihkan, apa namanya, tiap, tiap poin di sini, direct mapping function, itu sudah di, saya sudah kasih contoh di waskita, sudah saya ada videonya, Anda tinggal nanti, ikutin, set associative itu seperti apa, dan seterusnya. itu untuk mapping, jadi untuk memetakan, ingat ya, ini untuk memetakan. Kemudian, kalau jika sudah, sudah ada pemetaan, lalu yang gantain ini, ini ya, yang masih pemetaan itu begini, Contoh Anda waktu SMA, waktu SMA itu Anda dipisah, per kelas kan, per kelas, SMA itu apa, kelas 10, eh bener ya, kelas 10 ya, bener ya, bener ya, bener ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya, kelas 3 itu kelas 12, bener ya, oke, nah itu dipetakan, kalian dipetakan, oke, lalu jika, misalnya, misalnya terjadi, ini, besok, tahun depan kan Anda pasti naik kelas kan, oke, besok yang naik kelas, besok mau, mau, apa namanya, harus pindah, kelasnya, yang harusnya dari kelas 10, dari gedung sebelah, nanti terdah ke gedung sebelah selatannya, atau sampingnya, gitu kan, nah, itu salah satu metode pengganti, namanya replace algorithm, jadi kalau saya mau mengganti, mengganti isi kelasnya, berarti semuanya harus ikut ujian, kamu harus, kamu harus lulus, baru kamu boleh pindah, nah, itu metode penggantian, kalau tadi pemetaan, di pemetaan itu, kayak kalian di kelas 10, tempatnya di sini ya, plus 11, tempatnya sebelah sini, gedungnya, plus 12, nah, itu pemetaan, mapping function namanya, oke, nah, itu cara tadi mapping, set asosiatif itu, tadi tanya di situ, tadi, tadi yang tanya ada, set asosiatif, gimana pak, kita, sebentar, saya carikan ya, set asosiatif, tadi yang tanya set asosiatif, siapa ya, saya pak, mungkin sekalian aja ya, nanti lebih jelasnya ada di, ini ya, ada di, ada di video ya saya, nanti ya, jadi, kita mau mulai dulu dari, direct mapping aja sekalian, ya mapping case, jadi untuk pemetaan ya, karena, karena posisinya dia lebih kecil, daripada memilu utama, maka dibutuhkan mapping, yang pertama adalah direct, asosiatif, dan set asosiatif, nah yang direct sejelas ya, satu word, dan seterusnya, dimana sih yang maksudnya, begini maksudnya, jika kalian punya total dari, case-nya itu adalah, 12 misalnya, 24 bit adresnya, step lambatnya, maka pembagian mappingnya, itu adalah 2 bit untuk, 22 bit untuk, 2 bit blocks, inditif, bitified, dan seterusnya, 8 bit tab, dan 14 bitnya, adalah untuk landnya, itu untuk si direct, ini untuk tab, 8 bit, jadi, jika nanti kalian punya, 24 bit adres, jadi ada 24 bit alamatnya, maka akan dibagi-bagi seperti ini, maka di mapping dulu, satu alamat itu, 8 untuk tab, dan 14 untuk land, dan, wordnya adalah, 2, itu jumlah word, berapa nih, ini jumlah baris case-nya, maka di dalam case, bentuknya seperti ini, landnya berapa, act-nya ada berapa, data-nya ada berapa, bentuknya ada di sini, nah, ini nih, direct mapping, bentuk di memory address-nya, seperti ini, misalnya tadi kan, 24, caranya nyari dia gimana sih, waktu melakukan hit, misalnya, act itu, saat land address-nya sudah, ada mau proses nih, saya cari dulu di, cari dulu di case, di compare dulu di, punya nya, punya nya, punya nya case, act-nya di, ini ada proses nih, mau ngambil, 1 memory address, 1 alamat, 24 alamat ya, 24 bit alamat, misalnya, 8 act, act-nya di compare dulu, kalau act-nya ketemu, jadi, jadi ceritanya, kenapa atau ada, itu efisiensi, jadi biar, biar datanya, yang mencocokkan, bukan langsung ribuan, tapi cukup, satu penanda saja, kalau sudah tahu penandanya berapa, maka, diambil aja isinya, bahasanya gitu ya, di compare dulu, kalau sudah cocok, maka diambil datanya, kalau gak cocok, maka dia akan ngambil dari, memori utama, di sini, gitu, benar-benar begitu, nah itu untuk direct, ya, secara siswa, nanti begini, ya tinggal dimasukkan aja, dia mulai dari blok atas, blok kedua, blok ketiga, dan seterusnya, sampai situ, alamat mapping-nya sama, mulai dari atas, sampai alamatnya, sama semua ya, beberapa bloknya, kemudian direct mapping, ini ada, ada sebuah kasus ya nanti, cara nyarinya gimana, itu kalau 24 bit, kalau 25 bit, bagaimana pak, 20, 30 bit, address bagaimana pak, ada di video ya, caranya seperti itu, asosiatif, dimapping ke satu slot, atau baris, memori akan dibagi menjadi, yang seperti ini, nah ini, taknya panjang, warnanya sedikit, 24 bit, seterusnya, nah caranya begini deh, sama, dia ngompernya banyak tak, ngomper semuanya satu-satu, tapi kalau direct, tadi ngompernya satu tak, satu tak, satu tak per blok, satu tak per blok, ya kan, ini ngomper dulu, oh gak ada, pindah satunya, oh gak ada, oh satunya, nah kalau di asosiatif, semua langsung di compare, di compare semuanya, kalau gak, lu udah ketemu, kalau udah ketemu, langsung menuju ke tak yang dimaksud, tapi kalau tidak ada, dia ngambil wordnya, kalau tidak ada, maka baru ke memori utama, nah jadi betulnya seperti ini, jadi semuanya langsung, taknya langsung di compare, jadi ngambil, asosiatif seperti itu, semuanya di compare, di compare semuanya, seperti itu, nah, kemudian sini ada, satu word data dari memori, akan di mapping ke slot mana saja, di case dalam baris set yang sama, nah ini set asosiatif, jadi set yang dimaksud itu, maksudnya adalah di, di satu, satu area yang sama, jadi bukan, bukan set itu, setnya apa saja gitu, ya enggak ya, tapi memang yang di set apanya, ini dia, biasanya disebut two way, set asosiatif itu, dibagi dalam tiga, tak ada set, ya set, ini baris jumlah set yang di sini, yang dimaksud, word data, nah, taknya itu ada dua, jadi kalau lihat bacanya kayak gini, jadi two way, biasanya, jadi kalau dia, case memorinya, yang satunya, di jalur yang sama, dia bisa disimpan di mana saja, jadi saya punya dua jalur, nah, setnya tetap di sini, oh ya, berarti nanti yang disimpan, set yang satunya, jadi enggak boleh di sini, nah, kita cek di sini, nah, ini dia, jadi, cara mengecek lagi, kway itu maksudnya tadi, set yang tadi, yang dimaksud, setnya itu apa saja, setnya itu adalah berupa, data bloknya tadi, jadi case itu kan ada, tak sama data, tak ada data, nah, tak satu data ini, digabungkan dalam satu set, satu set, satu set, tergantung ada berapa jumlah, baris addressnya ya, tergantung memory case-nya, itu yang dimaksud tadi, tadi makanya disebut ya, set itu yang dimaksud adalah, dimana saja, di baris, dimana saja, di case dalam baris set yang sama, satu word data, jadi dimana saja, tapi yang penting, di satu set yang sama, set yang sama itu, apa yang di set, ini tadi, tag data, tag sama data, dan dalam set yang, dalam set yang sama, ya, paham ya, jadi gitu ya mas ya, caranya gitu, dia ngeceknya adalah per setnya, jadi gak bisa per dua set, satu set, jadi per tiga-tiga, kalau tadi, kalau asosiatif, semua tagnya di compare dulu, dikecek, cara jalannya begitu, tapi kalau set asosiatif, maka dia cukup ngambil, oh tiga dulu, siapa tahu ada di set pertama, tanpa harus tahu, jadi set yang lain-lainnya, nah itu yang dimaksud, oke, oke mas ya, nah di sini juga ada, ada cara perhitungannya, gimana kalau 16 bit, ada 32 bit, 64 bit, nah ini berlaku sampai sekarang, komputer itu seperti itu, sampai sekarang, ya, baik, sederhana ya, set asosiatif seperti itu, ya, oke, kemudian ada algoritma, replacement tadi ya, sudah ya, nah ini dia, tadi yang tanya, white police ya, jadi syarat untuk, gimana, butuh white police, karena, bisa saja data yang di load ke case, terupdate oleh si proses CPU, iya, karena situ itu gak bisa, gak bisa seperti kita yang berpikir, bener-bener berpikir, nah ini mau dipakai nih, enggak, dia harus tahu, ini dipakai itu, tandanya apa, kalau gak dipakai, tandanya apa, itu harus di tahu, maka, itu dibutuhkan namanya white police, jadi masalahnya juga demi keamanan data, tolong dong jangan di overwrite nih, si case-nya kecuali main memory sudah di update, misalnya, agar tidak berputar, akhirnya gitu, so, itu apa sih, nah ini, write terhadap, ini menulis terhadap update data di lakukan, baik ke main memory maupun, jadi dua-duanya, memory di update, case-nya juga di update, jadi CPU bisa monitor traffic memory untuk menjaga, agar case selalu update, jadi case-nya langsung update terus, berkurangan, traffic datanya akan selalu update, dan ini memperlambat proses, tidak terlalu besar yang harus diatur, kemudian ada write-back, write-back itu terhadap update data, hanya dilakukan pada data di case, nah jadi update-back pada baris case, bisa ketika terjadi update, kalau gak ya lihat, gak disini, jika swap data tersebut terhadap, nge-replace, baru dituliskan update ke main memory, kalau gak di-replace, maka dia tetap ada di dalam case, kesulitannya adalah, case itu, single-nya terlambat, input-wap-cute, itu mengakses main memory-nya berarti case, jadi gak bisa lewat langsung ke memory-nya, 15% pembacaan memory, nanti adalah write semua, nah itu dia, ini sudah, tanya ini sudah, kemudian, metode akses memory ya tadi ya, ada yang tanya itu tadi ya, ada sequential dan sama direct access, ini agak penjelasannya agak sedikit beda nih, maksudnya ini proses bukan di case nih sebenarnya, tapi emang, ini gak apa-apa lah, kita coba ambilin datanya dulu, gitu ya, sebenarnya, coba saya ambilin, itu pertemuan berapa ya, jadi ada satu proses namanya direct memory access, jadi itu satu proses di mana si komputer, CPU itu bisa langsung mengakses ke memory utama, sequential itu seperti bahasanya ya, berurutan, jadi gak boleh ngelewatin, gak melewatin proses-proses yang sebelumnya, jadi harus nunggu, nah itu saya lupa nih, pertemuan berapa tuh harusnya, case memory coba, oke ada pertanyaan dulu yang lain, itu namanya DMA, dia direct memory access, ada, ada tanyaan lagi gak, itu masuk ke memory internal, mungkin itu dulu, ada yang boleh tanya, nanti untuk perhitungan dan sebagainya, ya untuk perhitungan dan sebagainya, itu ada di posisi,